Intro Selamat pagi pemirsa belum reda isu TAPERA Kini muncul rencana pembatasan atau pengetatan distribusi bahan bakar minyak atau BBM subsidi dalam waktu dekat Namun anehnya antar pejabat mengeluarkan pernyataan yang berbeda terkait dengan rencana tersebut Seolah tidak ada koordinasi antar kementerian Wajar jika masyarakat resah dan bingung Belum lagi kejelasan bentuk skema pembatasan atau pengetatan distribusi BBM subsidi nantinya akan seperti apa Inilah editorial media Indonesia edisi Sabtu 13 Juli 2024 dengan tema Simpang Siur Pembatasan BBM Subsidi Bersama saya Iqbal Himawan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-58399-100 Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group AD Alawi Mas Ade Selamat pagi Selamat pagi Iqbal Kompak ya mas kita ya Harus kompak Tidak simpang siur ya Harus pasti Harus pasti harus satu suara Karena kita harus kompak begitu Itu yang akan kita bahas terkait pernyataan yang berbeda Soal pembatasan BBM subsidi Masalah energi yang menyangkut hajat hidup orang banyak Namun sebelumnya ada beberapa topik utama menjadi headline dalam harian media Indonesia kali ini Betul Seperti soal pembatasan BBM subsidi Kenapa media Indonesia menyoroti hal itu hari ini? Ya sangat disayangkan ya Sejumlah menteri berbeda pendapat Pertama adalah menteri koordinasi bidang investasi dan kemertiman Lutwin Sarpanjaitan Misalnya beliau mengatakan cenderung memastikan bahwa pada tanggal 7 Agustus akan dilakukan pembatasan BBM bersubsidi Karena negara ini sedang melakukan efisiensi Jangan sampai terjadi kebocoran-kebocoran Dan kebocoran Dan sebut tanggal 17 Agustus Jadi dan ini kan kemudian juga menyumbulkan kecemasan ya di masyarakat Seperti apa sih pembatasannya Nah sangat disayangkan adalah menteri-menteri yang lain Menteri koordinator Sesama-sama Menko misalnya Sama-sama Menko, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Alilangga Hartarto mengatakan Oh belum, belum Kita masih melakukan pengkajian terhadap peraturan presiden Perlu ratur lagi Pembediaan, pendistribusian BBM bersubsidi Kemudian juga Menteri Energi juga Mengatakan bahwa kami sedang Kita sedang mengkaji Bagaimana sistem pendataan, kontrol, pengendalian dan sebagainya Nah kemudian juga Menteri BUMN yang membawa hipertamina misalnya Enggak, belum, belum ada Belum ada penugasan soal itu Nah ini kan terjadi kesimpang siuran ini kan menimbulkan kebingungan di masyarakat ya Oke, baik nanti itu yang akan kita bahas Mas Ade, apakah ini juga karena tidak melibatkan stakeholder terpenting dalam hal ini masyarakat Nanti kita akan bahas lebih lanjut Dan inilah pemirsa topik kita pada Editorial Media Indonesia pada pagi hari ini Simpang siur pembatasan BBM subsidi Simpang siur pembatasan BBM subsidi Salah satu fungsi dan tugas pemerintah adalah melayani masyarakat Termasuk dalam pelayanan itu ialah memberikan informasi yang benar dan akurat terkait kebijakan yang akan dibuat atau dijalankan Dengan begitu publik atau masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan dari kebijakan yang akan diterapkan Apalagi yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak Sayangnya, di negeri ini pemerintah kadang membuat rencana kebijakan sepihak dan terkesan asal-asalan Tanpa melibatkan masukan dari berbagai elemen masyarakat Contohnya, soal rencana kebijakan terkait tabungan perumahan rakyat atau TAPRA Yang belum lama ini mengundang polemik lantaran tidak mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Belum lagi isu ini reda Muncul soal rencana pembatasan atau pengetatan distribusi bahan bakar minyak atau BBM subsidi dalam waktu dekat Namun anehnya, antar pejabat satu dengan lainnya mengeluarkan pernyataan yang berbeda terkait rencana tersebut Belum juga matang, rencana itu sudah buru-buru dikumandangkan Menurut Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Penjahitan Pemerintah akan mulai membatasi pembelian BBM saat hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia atau 17 Agustus 2024 Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto bilang Hal itu belum disetujui Presiden Jokowi Dodo dan masih perlu dirapatkan lagi Pun, Menteri BUMN Erick Thohir juga mengaku belum mengetahui informasi tersebut dan memilih untuk menunggu penugasan saja Dari beberapa pernyataan itu jelas ada ketidaksinkronan antar pejabat di internal kabinet Seolah tidak ada koordinasi antar kementerian Wajar jika hal ini membuat masyarakat resah dan bingung Belum lagi, bakal seperti apa bentuk atau skema pembatasan atau pengetatan BBM subsidi Yang dimaksud pemerintah itu juga belum jelas Harus tegas ditekankan Masalah energi merupakan perkara sensitif yang menyangkut urusan orang banyak dan terkait juga soal perut Sebab setiap penaikan harga energi, utamanya bensin, berapapun besarnya, dampaknya bakal merembet kemana-mana Ujung-ujungnya itu ikut menggerus daya beli masyarakat Mesti diakui, kondisi perekonomian masyarakat terutama kelas menengah bawah Belumlah pulih sepenuhnya setelah dihantam pandemi beberapa waktu lalu Saat ini, kondisi ekonomi secara makro pun sedang tidak baik-baik saja Belum lagi nilai tukar rupiah yang masih fluktuatif terhadap dolar Amerika Upaya untuk membatasi atau memperketat pemberian subsidi agar tepat sasaran boleh-boleh saja Asalkan direncanakan dan dikoordinasikan dengan baik Yang juga harus diingat, setiap kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah Mesti melibatkan stakeholder utama, yakni masyarakat Karena merekalah yang akan terdampak dari kebijakan tersebut Oleh karena itu, rencana ini mesti dimatangkan lagi dengan baik Termasuk dengan mengundang masukan dari berbagai pihak terkait Satu hal lagi yang juga perlu ditekankan ialah persoalan data Terutama calon penerima subsidi Tidak bisa dimungkiri, selama ini yang menjadi kelemahan kita adalah masih amburadulnya persoalan data Pendistribusian bansos misalnya Seringkali tidak tepat sasaran Salah satunya adalah karena data yang tidak sinkron antar kementerian atau lembaga maupun antara pusat dan daerah Untuk membenahi persoalan subsidi energi atau apapun itu Semestinya, hal mendasar inilah yang dibenahi lebih dulu Jangan malah buru-buru mengeluarkan pernyataan yang belum jelas Sehingga membuat rakyat resah dan bingung Mbok ya koordinasi dulu Jangan gerasa gerusu Apalagi presiden kabarnya juga belum setuju Simang siur pembatasan BBM subsidi Telah menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini Kami akan bahas usai jeda Tetaplah bersama kami Pernyataan berbeda dikeluarkan oleh beberapa menteri terkait dengan pembatasan pembelian BBM bersubsidi Untuk membahas tema editorial hari ini tersebut Kita langsung bergabung dengan pengamat ekonomi Universitas Gajah Mada Fahmi Radhi Mas Fahmi selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mas Iqbal Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Mas Fahmi ini menyangkut hajat hidup orang banyak Tapi penyataannya simang siur dari beberapa menteri Apa yang harus dijelaskan oleh pemerintah soal pembatasan pembelian BBM subsidi ini Mas Fahmi? Ya tidak hanya simang siur tapi juga tidak berlaku Kecaman dari Luhut yang mengenai pembatasan pada tanggal 17 Agustus Tidak menjelaskan bagaimana mekanisme yang akan dikenalkan tadi Nah sehingga ini dipahami oleh masyarakat Bahwa nanti yang lalu 17 Agustus Akan terjadi kenaikan mereka BBM subsidi ini Padahal belum tentu juga Itu tadi tergantung instrumen yang akan digunakan Nah kemudian timbang siur tadi Karena kan dipantah juga oleh beberapa menteri Yang terkait tadi Nah kalau ini dibiarkan Jadi ada penjelasan lebih lanjut Saya khawatir nanti menjelaskan tanggal 17 Akan terjadi panik pahing gitu Mereka berbondong-bondong menyerbuai CBU Terjadi antri yang ngepanjang Dan itu membutuhkan infrastruktur sosial Nah mestinya pemerintah memberikan penjelasan Tentang pembatasan tadi instrumennya apa Nah kemudian perlu ada sosialisasi juga Sehingga tidak membuat panik Sampai rakyat tadi Itu saya kira-kira Mas Fahmi kalau memang tidak terhindarkan ya Karena kan memang berdasarkan analisa Ini membebani keuangan negara Subsidi BBM ini sekian lama Prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah apa Mas Fahmi? Nah kalau pemerintah serius Melakukan pembatasan BBM Agar subsidi dari sasaran Nah itu bisa diselamatkan dana dan semua yang besar Karena data menunjukkan dari sekitar 130 triliun Untuk subsidi itu 80% itu salah sasaran Sekitar 90 triliun itu Nah kalau pemerintah melakukan pembatasan Dengan mekanisme yang bisa diterapkan di SPBU Maka itu bisa diselamatkan Bisa merenyankan depan APBN tadi Nah misalnya mekanisme Yang sedulhana saja lah dimulai Yang boleh membeli BBM subsidi itu Misalnya sepeda motor Kemudian angkutan kota Angkutan orang Angkutan barang Nah selebihnya mobil-mobil pribadi tadi Dia tidak boleh beli BBM subsidi Dia pindah ke pertama BBM Nah ini memang terjadi kenaikan Tetapi kan kenaikannya itu kan dilokalisi Untuk kelas menengah atas Dan ini tidak salah sejati-jati Akan memiliki inflasi dan menurunkan daya diri Nah mekanisme itu harus dimasukkan dalam Revisi perpres 191 Sehingga ada dasar hukumnya Kalau terjadi penyelewengan misalnya Maka apalah tidak bertindak Karena ada dasar hukumnya Oke Barangkali yang harus lakukan Pemerintah itu Kalau memang akan Mengurangi beban Di APBM tadi Dengan membatasi BBM akan kepat dasaran Bukan menaikkan BBM bersebidi Sehingga terhentak itu Mas Ibar Baik Mas Fahmi Dan tentunya didukung dengan database Yang bisa diandalkan begitu ya Terima kasih Mas Fahmi Sudah bergabung dengan editorial media Indonesia Itu tadi pengamat ekonomi UGM Fahmi Radi Dan pimpin yang kami akan bahas Soal ini Usaha Jeddah Tetaplah bersama kami di editorial media Indonesia Anda kembali di editorial media Indonesia Jadi Mas Ade Apa yang harus dilakukan pemerintah Untuk menjelaskan supaya clear Karena mau tidak mau ini Suatu saat akan harus dilaksanakan juga Ya pertama adalah Harus dimatangkan ya Di rapat kabinet ya Jangan sampai Satu menteri dengan menteri yang lain Berbeda Pendapat Berbeda apa yang disampaikan Ini ya ironis adalah Dua main coin ini Berbeda Berbeda omongan gitu loh Ini masyarakat butuh Kepastian informasi ya Kepastian informasi Di samping itu pula Saya kira dari sisi sosialisasi Kalau memang katakanlah Terjadi pembatasan Maka sosialisasi harus betul-betul ya Misalnya pemilik kendaraan ya CC di atas 1400 yang dilarang Kemudian sepeda motor di atas 250 cc Misalnya dilarang Nah selain terjadinya penyelewengan ya Di lapangan terkait dengan Semua beberapa kendaraan mewah Misalnya dalam tanah petik minum Pertalite Nah yang lain yang seringkali terjadi kebocoran adalah Kendaraan-kendaraan pengangkut sawit misalnya Perkebunan-perkebunan besar Kemudiannya pertambangan pengangkut batu bara Misalnya Ini kan diduga juga menerima solar bersubsidi Nilainya besar kebocorannya tiapas tadi Nilainya sangat besar ya Kalau di komisi energi Bilang salah satu anggota DPR 147 triliun itu Terjadi kebocoran Para penikmatnya diantara Para perusahaan-perusahaan pertambangan Dan kelapa sawit Nah para perkebunan-perkebunan itu Nah ini tentu saja harus betul-betul Bagaimana dari sisi kontrol Dari sisi law enforcement Harus betul-betul terjadi Yang paling penting dalam hal pengawasan Terutama solar bersubsidi Jangan sampai terjadi pagar makan tanaman Jadi jangan sampai aparat-aparat Yang bermain juga Dalam melakukan praktek solar bersubsidi Ilegal misalnya seperti itu Nah ini harus terus dikontrol Dan ada penegakan hukum yang pasti Terhadap mereka Baik Kita nantikan Mas Ade Kalau tanggalnya sudah dispil Semoga itu tidak benar Karena pasti tentu harus ada rapat Dan melibatkan masyarakat dan maling Terima kasih Mas Ade Dan pemirsa itulah akhir dari editorial Kali ini upaya membatasi pemberian subsidi Agar tepat sasaran memang boleh-boleh saja Asal direncanakan dengan matang Dikoordinasikan dengan baik Namun perlu diingat Kebijakan wajib melibatkan stakeholder utama Yaitu masyarakat Dan masyarakat yang paling merasakan Dampak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Tidak kalah penting untuk memenahi persoalan Subsidi baik energi Atau apapun itu Ialah pemenahan data Calon penerima subsidi yang masih amburadu Jangan sampai pemerintah Gerusa-gerusu mengeluarkan kebijakan Yang semakin membuat rakyat lesah Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editor Media Indonesia Saya Iqbal Himawan Jaga kesehatan Anda Sampai jumpa Metro TV